Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan yang berkenaan memperjumpakan kita dalam pelayanan firman Tuhan melalui renungan harian keluarga Gemi Bukit Muria Rike. Dan saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam perenungan firman di hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh besarkah setiamu ya Tuhan dalam kehidupan kami, kami boleh menikmati lagi hari yang baru pemberian Tuhan. Sehat kuat, kami boleh menikmati saat ini dan kami pun senantiasa bermohon. Untuk kami akan membaca merenungkan firmanmu di saat ini, tuntunlah kami, kuasailah kami dengan roh kudusmu, menerangi hati dan pikiran kami, dan kami yakin percaya firman yang akan kami baca, kami dengar, itu akan senantiasa bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami samut firmanmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudara, firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam 2 Korintus 11, ayat 30 hingga ayat yang ke-33. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapak dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, Wali Negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Dan tema perenungan kita di saat ini, bermegah dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara Saudara, orang lemah tidak selamanya akan lemah, sehingga harus terus dihina dan dilemahkan. Demikian juga orang kuat, tidak selamanya akan kuat, sehingga harus terus disanjung dan dikuatkan. Ada orang yang kita anggap lemah, padahal ia memiliki kekuatan dan potensi yang luar biasa. Stigma sebagai orang hina dan lemah, juga ruang dan kesempatan yang sengaja dibatasi, bahkan ditutup, baginya mengakibatkan ia tidak bisa menunjukkan kekuatan dan mengembangkan potensinya. Jika ia dipercaya dan diberikan ruang dan kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi, maka ia akan membuat kita kagum dengan semua hasil karyanya. Sebaliknya, orang yang kita anggap kuat, ternyata ia memiliki banyak kelemahan. Ketika kelemahannya itu makin menonjol dan mendominasi perilaku hidup, maka akan menggeroti kekuatannya, sehingga pada titik tertentu, ia akan menjadi orang yang sangat lemah dan tidak berdaya. Bapak ibu saudara-saudara, membaca pernyataan Paulus dalam perenungan kita saat ini, kita dibuat bertanya-tanya, bagaimana bisa Paulus bermegah atas kelemahan-kelemahannya? Orang pada umumnya bermegah atas berbagai kelebihan dan kekuatannya, sedangkan atas kelemahan-kelemahannya, orang berusaha menutupinya dan jika mungkin ia ingin menghilangkannya. Paulus sangat berbeda, ia tidak malu akan kekurangan dan kelemahannya, ia malah menjadikannya semacam kebanggaan di depan jemaat. Kita tentunya juga memiliki kelemahan-kelemahan, di dalam berbagai bidang, entah itu kita akui maupun tidak. Tetapi sama seperti kebanyakan orang lainnya, kita tidak mau kelemahan itu terekspos, karena secara umum dipandang dapat menurunkan harga diri dan kepercayaan diri kita sendiri. Tetapi tidak dengan Paulus, kelemahan-kelemahannya justru menjadi kebanggaan bagi dirinya. Ia tidak sungkan ataupun malu, mengakui bahwa dirinya memiliki kelemahan. Ia malah menjadikan kelemahan-kelemahan itu sebagai sesuatu yang membangkitkan iman dan kasihnya kepada Tuhan, serta memperkuat komitmennya untuk setia melayani Tuhan. Rasul Paulus bukanlah seorang yang menyembongkan pengalaman-pengalaman imannya dengan Tuhan. Ia justru mengatakan, Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Artinya, dalam kelemahan justru ia merasakan bagaimana kuasa Tuhan melingkupinya, ia dimampukan keluar sebagai pemenang dari tantangan bahkan penganiayaan dalam pelayanannya. Tuhan tidak pernah membiarkan dia, dianiaya bahkan melepaskan dia dari kejaran orang-orang suruhan Raja Aretes waktu ia berada di Damsik. Pengalaman ini membuktikan bahwa dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, di situ kuasa Tuhan nampak. Mari Bapak Ibu Saudara kita mendeladani Paulus yang sepenuhnya menyadari bahwa Allah mengizinkan ia berada dalam kelemahan untuk sebuah tujuan, sehingga bagi Paulus kebanggaannya tidak ia dasarkan pada apa yang menjadi kelebihannya, tetapi pada kelemahannya. Tetapi untuk semua kelebihan ataupun kekuatan yang pernah dimilikinya telah dianggap sebagai sampah yang tidak lagi ingin dibanggakannya, selain dari kelemahan yang ada pada dirinya. Melalui ayat ini kita diingatkan agar tidak membanggakan diri dalam kelebihan-kelebihan serta kekuatan yang kita miliki, dan menyadari bahwa dalam kelemahan pun kuasa Tuhan dapat bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan ketika kami dituntun, diberkati dengan firman-Mu untuk kami melakukan setiap perjuangan kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah setiap apa yang menjadi harapan kerinduan kami yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami tidak menyembungkan semuanya itu, tetapi biarlah kami selalu dituntun, diajarkan Tuhan bagaimana kami selalu mempunyai sikap untuk mempunyai kerendahan hati dalam setiap hal apapun yang akan kami lakukan dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Dan ya Bapak di surga, kami pun selalu menyadari dengan berbagai keterbatasan kekurangan kami, Biarlah Tuhan pun yang akan selalu menolong kami, menyertai kami dalam berbagai hal yang akan kami lakukan lewat perjuangan kami di sepanjang hari ini. Berkatilah terus akan kehidupan kami ya Tuhan, baik kami sebagai jemaat-Mu. Di tengah-tengah Gemim Bukit Muria Rike, dari kolom 1 hingga kolom 33, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Tuhan berkatilah masing-masing pribadi kami, dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati pribadi, setiap tanggung jawab kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak-anak. Biarlah hikmat-Mu akan selalu menuntun kami dalam berbagai aktivitas, pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan juga lewat setiap harapan kerinduan kami. Biarlah juga kami boleh menikmati segala berkat yang akan terus mengalir dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Dan kami pun senantiasa membawa dalam doa ketika kehidupan kami pun dirundung berbagai pergemulan, tantangan, bahkan kesulitan. Biarlah Tuhan akan menolong kami, memulihkan kami, sehingga kami pun boleh menikmati perbagai jalan kehidupan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dan kami pun akan selalu untuk hidup penuh memuji dan memuliakan namamu. Dan kami pun senantiasa membawa dalam doa bagi kehidupan hamba-hambamu para pendeta yang ada di jemaat Kemi Bukit Moria Rike, ketika mereka yang selalu setia untuk selalu ada dalam tanggung jawab pelayanan. Berkatilah kami semua, sehat dan kuat, tak senantiasa dan nukrakan, bahkan lewat berbagai program pelayanan yang terus akan kami lakukan. Baik kerenungan harian keluarga, gerakan membaca Alkitab dan MTPJ. Tuhan mampukanlah kami dengan hikmat yang Tuhan beri, biarlah kami pun dapat memberitakan kabar sukacita dengan baik dan benar, yang senantiasa juga bisa membawa berkat bagi setiap orang. Bahkan berkatilah juga tim multimedia, ketika mereka yang senantiasa memberi diri untuk ada dalam kerja pelayanan, berkatilah selalu akan kehidupan mereka. Bahkan kami juga senantiasa berdalam doa, bagi Bapak Ibu Saudara yang selalu setia, yang juga mengikuti renungan harian keluarga, Tuhan berkatilah juga. Kehidupan mereka, keluarga mereka, bahkan setiap harapan kerinduan, tetap senantiasa ada dalam pemberkatanmu. Terima kasih Bapak di surga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Itu semua kami taruhkan ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga dari Youtube Gemim Bukit Mori Arike. Setialah melayani Tuhan dan hiduplah dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Mori Arike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Gimim Bukit Mori Arike.